Intro Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon melaksanakan kegiatan penerjunan kuliah pengabdian masyarakat atau KPM di kantor Bupati Cirebon Mahasiswa dari sembilan program studi UI Bunga Bangsa Cirebon ini akan disebar di sejumlah wilayah diantaranya Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Kabupaten Macilingka dengan jumlah sebanyak 509 mahasiswa Guliah pengabdian masyarakat ini sangat penting untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam membantu masyarakat dalam memecahkan masalah pembangunan dan ekonomi KPM juga penting untuk melatih kemandirian mahasiswa dan mengimplementasikan keilmuan diantaranya dalam mengembangkan jiwa entrepreneur, kerja keras, serta disiplin Menurut Rektor UI Bunga Bangsa Cirebon mahasiswa memiliki visi dan misi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat diantaranya pengentasan buta huruf Al-Quran mengimplementasikan tentang ilmu ekonomi menjembatani masyarakat untuk membuat produk merek halal serta membantu mengembangkan UMKM di desa-desa mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa ini punya visi dan misi yang tentunya sangat dibutuhkan masyarakat diantaranya adalah pengentasan buta huruf Al-Quran juga dalam juga mengimplementasikan tentang ilmu ekonomi karena ada fakultas ekonomi juga menjembatani bagaimana tentang merek halal gitu ya izin halal Sementara Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon sendiri berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan sektor perekonomian hingga pembangunan dengan memberikan ide kreatif dan inovasi yang dibutuhkan sesuai dengan potensi desa maupun wilayah tempat mahasiswa melakukan kuliah pengabdian masyarakat Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bahkan memberikan apresiasi kepada Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon karena program KPM ini dinilai berhasil memberikan perubahan dan sangat membantu mengembangkan potensi desa-desa Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon